Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa dalam keadaan normal siapapun dan orang yang mengalami kondisi rongga mulut yang kering Pasti ada rasa bau yang tidak nyaman Bisa saja dengan cara itu tadi berkumur dan sebagainya yang kira-kira dapat merangsang kondisi rongga mulut tidak kering Dalam keadaan berkuasa, ini dalam konteks berkuasa, saya kira kondisi bau mulut di saat rongga mulut yang kering Saya kira itu sah-sah saja, wajar saja Namun perlu saya jelaskan bahwasannya hal ini tidak boleh dianggap remeh Karena jangan sampai karena alasan berkuasa, bau mulut itu ada Tetapi dalam kondisi di luar puasa, kalau rasa bau mulut itu ada ya itu yang harus diperiksakan Seperti itu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya